Halo Halo berjumpa lagi dengan HR Big CS channel sepeda semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki sepeda lipat anak ukuran 16 merk velion kendalanya ini roda bagian belakang ini goyang ya Nah kelihatan nih saya goyang-goyang goyang sekali ya lebih jelas lagi kita dekatkan ke kamera seperti ini tuh goyang sekali ya ini bukan pelornya atau as-asnya ya melainkan ini jari-jarinya yang longgar ini sepeda masih baru ya belum lama lebih teliti lagi untuk membeli sepeda harus dites langsung di tempat nah ini kuncinya 14-15 kita langsung aja sebelum disimak jangan lupa seperti biasa like dan subscribe-nya dan juga bagikan agar tutorial ini bermanfaat dan berguna bagi seluruh dunia Nah kita buka bagian penutup rantainya pakai obeng dan buka juga baut-baut bagian asnya pakai kunci 14-15 ya saya rasa semuanya sudah bisa untuk cara membukanya ya Hai nah cara bukanya kita dorong dulu ya kedepan ini roda belakangnya Nah agar mudah cara melepas rantainya nah ini keatas kan dulu ya agar nanti mudah juga cara pemasangannya Nah kita tarik ke belakang tapi ini rem tromolnya harus didorong belakang juga ke belakang seperti ini nah nah seperti ini Nah kalau sudah ke belakang asnya keluar lalu dilepas rodanya nah ini seperti ini ya jadi mudah sekali lagi disimak ya jangan kemana-mana Hai ini pelor dan as gotri nya ini masih bagus ya pelor gotri dan asnya nah ini jari-jarinya nih sudah longgar sekali tuh kelihatan ya lebih jelas ya Nah ini semua harus dikencangkan dulu dan di setel ya jari-jarinya agar kencang lagi kita buang dulu anginnya kita buka ban luarnya ya karena akan di setel Hai di setelan khusus saya sudah ada setelan khususnya tonton juga video yang lainnya ya cara setel pelaknya saya ada ya di video sebelumnya saya sudah bikin cara menyetel pelak sepeda semua sama ya cara menyetel nah ini setelan yang saya bikin ya sudah lama ini sudah 10 tahun nah ini goyangnya mantap lor nah kuncinya ini adalah 10 dan 11 nah kita langsung aja kencangkan dulu ya bagian ininya serta bagian bawahnya Hai untuk mengukur goyangnya ya ke atas ke bawah dan ke samping nah kita harus kencangkan dulu pakai tangan manual ya pakai tangan tidak pakai kunci nah seperti ini sampai deratnya itu habis ya sudah masuk semua baru kita pakai kunci nah seperti ini kita kencangkan kanan kiri kencangkan dulu ya Hai sampai agak kencang Hai jangan terlalu kencang ya paling tiga putaran atau dua putaran ya kanan kiri Hai Oke sahabat kreativitas tonton juga ya Nah ini untuk bagian ini ke samping ya untuk bagian bawah ke atas dan ke bawah besi yang ini nih Hai nah ini untuk ke samping dan bagian bawah ini untuk goyang ke atas ke bawah Hai nabila mengenai bagian samping bagian yang kanan harus ditarik bagian jari-jari yang kiri ya Hai saya sengaja percepat ya agar tidak terlalu banyak memakan waktu ya saya percepat saja karena saya sudah bikin tutorial seputar sepeda cara setel pelak ya sudah ada di video sebelumnya tonton juga video yang lainnya nah ini sudah beres ya teman-teman karena saya sengaja percepat sudah beres setel pelaknya Hai kita lanjut pemasangan ya Nah ini jangan lupa dikasih karet karena kalau tidak akan merusak bagian bandalamnya nah ini ukur dulu ya karetnya pakai bandalam bekas aja nah seperti ini diukur sisakan sekitar 2 cm nah 2 cm lalu potong seperti ini ukur dulu seperti ini lalu potong ya nah ini cara mudah jadi cara cepat ya lebih mudah ini tidak pakai lem atau dijahit ini cara cepat ya tutorial cara cepat pakai lapisan pelak ini nah kasih lubang gunting lalu masukkan ya seperti ini simak videonya ya agar tahu caranya Hai nah lalu kalau sudah pakai gunting nah jangan potong sedikit ya jangan dipotong semua nah kalau sudah ini sudah jadi ini ya kalau sudah jangan lupa kasih lubang pentilnya nah ini lubang pentilnya jangan lupa lalu kita pasang ke bagian pelaknya atau rodanya atau well set ya kalau disini ya pelak lah namanya biasa Hai nah ini lubangnya nah udah pas di cek lagi nah kalau sudah pasang ban luarnya rapihkan dulu ban dan dalamnya lalu paskan ya masukkan pentilnya dulu Hai nah kalau sudah masuk baru kita pasangkan ya seperti ini mudah sekali ya teman-teman Hai nah ini caranya seperti ini cara pemasangan tercepat di dunia tambahkan anginnya jangan lupa Hai harus 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 jangan terlalu ini ya keras nah takutnya meleduk ini sudah oke lanjut ke pemasangannya Nah kita pasangkan tromolnya ya karena ini tipe rem tromol pasakan dulu bagian tromolnya harus pas ya jangan sampai miring atau tidak masuk nanti menggajal kampasnya ini tidak kelihatan ya Hai pokoknya masukkan dulu bagian tromolnya Nah kalau sudah kita masukkan asnya ke sepedanya atau ke peremnya nah seperti ini Hai kalau sudah kita berdirikan seperti ini lalu masukkan rantainya Hai masukkan rantainya bagian yang belakang nah jadi mudah cara memasangnya kalau digantung di atas seperti tadi nah yang depan juga lepas ini harus masukkan dulu masukannya ke belakang ya mutarnya agar lebih mudah Hai nah ini sudah Hai lalu kita tarik ke belakang rodanya ya jangan lupa pasang standarnya jangan sampai ketinggalan Oke guys Nah kalau sudah kita masukkan baut pengencana yang agak tebal ini baut atau mur ditahan di bagian banyak ya harus ditahan posisi di tengah-tengah seperti biasa pada umumnya Hai nah kencangkan ke arah kanan jangan terlalu kencang dulu kita setting dulu bagian rantainya Nah kalau rantai sudah pas tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang harus sedang ya yang sedang-sedang saja nah kencangkan ini sudah kecaya tes dulu putar ke belakang nah sudah oke lalu pasang penutup tutup rantainya Hai nah kencangkan lalu pasang dudukan sepak bornya nah ini lalu boncengannya nah lalu kencangkan pakai ring ya ring bekas roda samping bawahnya ini jangan lupa dipasang lagi dan baut tipisnya ini top mur tipis Kencangkan pakai kunci 15 kunci pas Sama kanan kiri sama ya pasang bagian spak bor dan boncengannya Nah ini sudah selesai ya teman-teman tinggal pengencangan saja ini sudah selesai jangan lupa like dan subscribe nya dan juga bagikan dan klik pula gambar lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari hrbcs kita tes dulu nah ini tes ya testing supaya membuktikan Oke ya sudah tidak goyang-goyang seperti tadi Oke semoga bermanfaat ya salam kreatifitas tanpa batas Insya tampak selamat menikmati